Khusus bagi Anda, saya upload di malam hari ini, Alhamdulillah ada kabar yang membagiakan bagi Anda para penerima bantuan program keluarga harapan yang KKS-nya dikeluarkan oleh BRI. Malam ini, saldo bantuan PKH untuk bulan Juli-Agustus mulai bertahap cairnya, dan sudah mulai ada yang masuk bantuannya. Dan ini tentunya menjadi kabar yang membagiakan bagi Anda semuanya yang menunggu bantuan PKH khusus bagi KKS-BRI cair. Oke, Anda harus simak video ini hingga tuntas jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sebelum saya mengumumkan informasi penting terkait dengan cairnya bantuan PKH untuk KKS-BRI, saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga bagi Anda yang senantiasa menonton video-video di channel Inspirasi Oktara secara penuh, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Jangan lupa untuk dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun ya, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar ke depan channel Inspirasi Oktara bisa semakin lebih luas lagi dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Oke, malam hari ini saya terus memantau perkembangan dari penyaluran bantuan sosial. Setelah Mandiri yang lebih dulu mencairkan bantuannya, dan sampai saat ini memang untuk KKS Mandiri ini masih terus bertahap, karena memang banyak sekali yang berkomentar bahwa meskipun Mandiri sudah cair, ada beberapa daerah yang bantuannya belum masuk. Jadi bagi Anda yang KKSnya dikalkan oleh Mandiri, mungkin Anda belum cair bantuannya, tetap bersabar menunggu karena terus ya, ini masih akan terus bertahap, apalagi seluruh Himbara, PSI, dan juga PT POS Indonesia juga belum menyalurkan untuk bantuan PKH ini. Sehingga ketika mungkin ada tetangganya yang sudah cair masuk bantuannya, tetap bersabar menunggu karena ini masih terus bertahap. Seperti itu ya. Dan di malam hari ini saya berhasil mengumpulkan beberapa bukti yang berhasil diunggah oleh KPM terkait dengan bantuan PKH untuk 2 bulan ya saat ini ya, 2 bulan yaitu untuk Juli-Agustus, dan ini kabar baik ini dikeluarkan oleh KPM yang KKSnya dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, sebelumnya masih banyak sekali yang terus gagal paham ya, mengapa bantuan PKHnya kok menurun ya, tidak seperti tahap sebelumnya. Bantuan PKH untuk saat ini yang turun adalah untuk 2 bulan ya, untuk Juli-Agustus, karena skemanya akan dirubah untuk yang disarakan oleh KKS, sekali lagi ini adalah bantuannya akan disarakan 2 bulan sekali. Dan nominalnya tidak akan berkurang, hanya saja skema penyalurannya saja yang dirubah ya, bantuannya akan tetap selama 1 tahun, ini jika diakumulasikan akan tetap ya, jumlah bantuannya misalkan untuk komponen kesehatan yang jumlahnya 3 juta, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Oke, langsung saja lihat di layar ada beberapa bukti yang sudah diunggah oleh KPM di grup penerima bantuan sosial dengan struk dari BRI. Saya walih juga dengan Bang Mandiri Bogor, yang ini memang malam ini, hari ini mengecek bantuannya Alhamdulillah sudah masuk daerah Bogor untuk Mandiri dengan nominal 733.000 rupiah. Lalu yang mengembalagiakan adalah untuk struk BRI Alhamdulillah, ini dikonfirmasi oleh KPM bersangkutan juga, PKH sudah cair wilayah Banjermasin, cek malam ini. Oke, 155.000 jumlah penarikannya dengan saldo kurang dari 5.000 rupiah. Nah, ini Alhamdulillah daerah Banjermasin sudah masuk ya bantuannya ya untuk struk BRI. Selanjutnya juga ada dari grup ya ini ya, PKH Sulawesi Tengah. BRI sudah masuk, barusan saya cek, tapi belum saya ambil. Ya, tapi dari 1,2 turun ke 400, barusan lagi saya cek 350. Nah, ini bukan turun ya, hanya saja skemanya yang berubah. Oke, daerah PKH Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah sudah. Selanjutnya di sini ada yang unggah struk ya, baru saja ya ini ya, daerah Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini melakukan pencairan di pukul 19 jam 7 tadi, dan ini melakukan penarikan sejumlah 800.000 rupiah. Oke, 800.000 rupiah untuk PKH daerah Lombok Tengah. Nah, ini juga sama daerah Tusun Batu, ya, Batu Bungus, sama daerah Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah, ini juga menarik bantuannya. Di sini saldonya sebesar 152.000 rupiah sekian. Dan ini juga dilakukan pengecekan di malam hari ini. Ya, sama-sama dari daerah Lombok Tengah. Nah, berarti untuk informasi awal ini, yang masuk, yaitu dari daerah Banjermasin, Sulawesi Tengah, ada daerah Lombok Tengah. Tentunya ini menjadi kabar yang membagikan bagi Anda yang KKS-nya dikalahkan oleh BRI. Semoga saja dengan bertahapnya, mulai masuknya bantuan PKH hari ini, untuk KKS-BRI, terutama malam ini ya, sudah mulai ada yang masuk. Semoga malam ini dan juga besok, semakin banyak KPM yang menggugah bukti struknya. Dan semoga bagi Anda yang KKS-nya dikeluarkan oleh BRI, semoga semuanya bisa masuk serentak. Besok ya, malam ini, semoga juga sudah ada yang diproses. Nah, untuk BNI, lalu juga ada BSI, dan juga PT.Pos Indonesia tetap bersabar, karena ini masih terus bertahap, dan penyalurannya tidak langsung serentak, karena ini sesuai dengan bagaimana SP2D yang sampai, dan juga bagaimana kesiapan dari himbara masing-masing wilayah. Semoga saja disegerakan, disegerakan, terutama bagi subscriber channel Inspirasi Oktara, yang hampir sebagian besar ini adalah KPM BNI yang telah menumbuh. Oke, terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara, saya akan terus mengupdate apabila ada informasi selanjutnya, terkait dengan penyaluran bantuan PKH untuk bulan Juli-Agustus. Silakan Anda, bagi yang masih belum memahami, mengapa bantuannya diubah skemanya, Anda bisa scroll ya, scroll channel Inspirasi Oktara di video yang sudah saya jelaskan, terkait dengan jumlah hitungan nominal bantuan terbaru, bagi bantuan yang ini diseluruhkan oleh KKS. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!